Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di Stana Tutorial Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara melacak barang Yang kita beli di Tokopedia Teman 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 yang beli Barang di Tokopedia Disini teman teman sebenarnya bisa melacak Keberadaan barang yang teman teman beli Di Tokopedia ini Caranya cukup mudah, kita langsung aja Pertama kita masuk ke aplikasi Tokopedia Nah disini teman teman bisa Klik gambar lonceng yang ada Di pojok kanan atas ini Disini ada gambar 3 Ada angka 3 Berarti ada 3 transaksi Atau pembelian barang yang sedang saya lakukan Teman teman bisa klik yang ini Kemudian pilih barang yang sedang dikirim Kalau yang pesanan diproses ini Tidak bisa kita lacak Apalagi yang menunggu konfirmasi ini Kita pilih yang ini aja Nah ini dia barang yang bisa kita lacak Atau bisa juga teman teman Coba kita kembali ke awal dulu Kemudian teman teman bisa klik yang ini Akun Dan geser sedikit Pastikan posisinya ini yang aktif ya Bukan yang ini Karena kita sebagai pembeli Kita aktifkan yang ini Kemudian teman teman Klik yang ini nih Daftar transaksi Yaitu belanja Yang ini belanja klik Kalau tidak ada di bagian sini Teman teman klik lihat semua yang ini Kemudian belanja yang ini Sama aja Semua barang yang kita beli akan tampil di bagian sini Kita geser yang bagian sini ini Kita masuk ke pesanan dikirim Yang ini Di sini akan tampil sama seperti yang tadi Ada dua barang yang sedang dikirim Yang satu lagi masih diproses belum dikirim Nah kalau yang masih diproses belum dikirim ini Tidak bisa kita lacak Nah kita lacak yang sudah dikirim ini Kita coba pilih salah satu Yang mau kita lacak Misalkan saya coba lacak yang ini nih Yang ini yang sudah saya beli mulai tanggal 21 ya Kalau yang ini tanggal 26 Masih kemarin Kita coba klik yang ini Seperti ini tampilannya Nah di sini ada tombol lacak yang ini nih Teman teman tinggal klik aja Nah seperti ini Di sini akan tampil semua status Keberadaan barang kita Mulai dari awal Saya beli barangnya tanggal 21 Kemudian tanggal 22 Barang baru dikirim Dan status terakhir Di sini With delivery Ke kurir Surabaya Sekarang tanggal 28 ya Seharusnya di sini kemarin Barang sudah sampai ke tangan saya Tapi sampai saat ini Tanggal 28 Masih belum saya terima Mungkin ada kendala Kita tunggu aja Atau bisa juga teman teman Kalau tidak ada tombol lacak yang ini Teman teman tinggal salin Salin nomor resi ini Nah nomor resinya ini Tinggal teman teman salin Kemudian teman teman bisa melacak Menggunakan kurir yang digunakan Di sini kurir yang digunakan Untuk mengirim barang adalah Jan E Maka kita lacak Melalui situs resmi Jan E atau aplikasi Jan E Setelah disalin seperti ini Saya coba lacak ya Menggunakan aplikasi Jan E Di sini sudah saya download Aplikasi Jan E nya Di playstore Seperti ini Ini tampilannya Tinggal kita masukkan Nomor resi yang tadi Di bagian sini Kita paste Ini yang sebelumnya Pembelian barang yang saya kirim Melalui Jan E Yang ini Kita paste di bagian sini Kita paste Nah seperti ini Jika sudah kita klik centang Nah seperti ini Di sini Sama seperti yang tadi Tampilannya Mulai dari awal ini Dari tanggal pengiriman Tanggal 22 Kemudian status terakhir Sama dengan yang tadi ini With the lobby kurir Nah di sini Kalau kita melacak Menggunakan aplikasi kurirnya ini Misalkan Jan E Teman teman bisa langsung Menghubungi pihak Jan E nya Kalau ada kendala Misalkan barangnya sudah lewat Dari batas Tapi tidak Sampai Belum sampai juga Teman teman bisa langsung Menghubungi Kalau Jan E Tinggal klik yang ini Misalkan mau menelpon Seperti ini Tinggal telpon aja Atau mau kirim email Klik aja yang ini Ikuti langkahnya Dan saya coba lagi ya Yang satunya Kan tadi ada dua barang Yang saya beli Yang ini Nah ini Teman teman tinggal Laca aja Seperti ini Klik di sini Barang masih Baru dikirim Tanggal 27 Barang Baru dikirim Seperti kemarin Masih belum update Mungkin nanti Agak sorean Baru ada update Terbaru Statusnya Tapi saya juga Teman teman Laca menggunakan Aplikasi ini Pengirimnya Kurir pengirimnya Di sini adalah Si cepat Teman teman Tinggal Cari aplikasi Si cepat Di playstore Atau melalui situs resminya Juga bisa Misalnya seperti ini Aplikasi si cepat Di sini sudah saya download Kita klik yang ini Kemudian paste di bagian sini Kemudian kita klik Laca Nah ini dia Statusnya Mulai dari awal Kemarin Kemudian hari ini BDO Artinya masih ada di Bandung Barangnya ini ada di Bandung Masih belum ada update Nah kalau teman teman Nanti ada kendala Bisa juga Menghubungi pihak Si cepatnya Misalnya hubungi Tinggal klik Hubungi kami yang ini Di sini akan tampil Kontakt dari si cepat Teman teman Bisa menghubungi Melalui ini Oke itu dia teman teman Tutorial Cara melacak Barang yang kita beli Melalui Tokopedia Selamat mencoba Semoga sukses Sampai jumpa Di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rokatum